Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Proses tiga pemain keturunan Indonesia kini sudah masuk babak baru, yakni di tangan Kementerian Hukum dan HAM. PSSI akan menghadapi Kemenkun HAM terkait kelanjutan proses ketiga pemain tersebut. Seperti diketahui, saat ini PSSI memang tengah memproses tiga pemain keturunan Indonesia agar bisa memperkuat skuad Garuda. Mereka ialah Jordi Ahmad, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Ada kandidat lain yang tengah didekati oleh PSSI antara Emil Audero atau Jordi Wehrman. Nah, tiga nama yakni Jordi, Sandi, dan Patinama ternyata prosesnya sudah masuk ke ranah Kemenkun HAM. Semua dokumennya telah beres di Kemenpora. Anggota eksko PSSI, Hasani Abdul Ghani, membeberkan kalau dirinya akan ada rapat khusus dengan Kemenkem HAM terkait ketiganya. Hadirnya para pemain blasteran tersebut jelas sangat dinantikan dan diada prosesnya tidak lama. Sebab ketiga pemain tersebut disiapkan untuk membela skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Asia 2023 mulai Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!